Intro Viral, video pencurian mobil digagalkan oleh warga di Batu Jomba, Tapanuli Selatan. Pelaku pencurian seorang laki-laki yang mengendarai mobil Toyota Calia, bernomor polisi BK1833Y milik dari PT. Rapi. Peristiwa ini terjadi pada Jumat 8 November 2024 sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dalam peristiwa tersebut, pelaku membawa kendaraan curiannya dengan kecepatan tinggi untuk menghindari pengejaran aparat kepolisian dan warga. Sebagian warga yang telah mengetahui informasi pencurian tersebut, mereka berusaha menghalangi rutesi pencuri dengan cara menunggu di jalur yang akan dilalui si pencuri. Alhasil target terlihat, warga langsung melakukan aksinya melempari mobil dengan batu akan tetapi, mobil terus melaju dengan kecepatan tinggi. Tak berselang lama mobil tersebut menabrak alat berat yang terparkir di jalan sehingga membuat mobil berhenti dan bagian depan mobil hancur. Setelah menabrak alat berat tersebut, tanpa pikir panjang ia langsung melarikan diri ke hutan. Warga dan aparat kepolisian yang menyadari hal tersebut tidak tinggal diam, mereka melakukan pengejaran pelaku sampai ke dalam hutan. Setelah beberapa saat pencarian, akhirnya pelaku ditemukan dan diamankan oleh petugas keamanan. Salah seorang anggota menegaskan, jangan ada yang memukul ya, sehingga membuat warga menjadi tenang. Petugas langsung mengamankan pelaku ke dalam mobil dan akan dibawa untuk proses lebih lanjut di Polres Tapanuli Selatan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!